Abah sudah sampai di Tegalaga ya, Tegalaga, Kota Bandung. Di sini merupakan pusat glosirnya ikan hias, juga termasuk aquas camp ya. Ketuan aquas camp ada di sini ya, motetarium ya, paludatorium di sini ada ya. Ikan hiasnya seperti ikan koi yang tampak di sini ada. Harganya lumayan ya, murah ya, kebutuhan hardcat juga tuh di sana. Ya sudah kelihatan itu namanya akar ya, akar-akar yang besar itu. Nah ini tumbuhannya ya, tumbuhannya yang pen, air glass ya. Air glass juga ada ya, anubias juga ada nih, ini anubias. Sampai pening-pening begini nih, luar biasa ya. Ini... Montecarlo ya, ini Montecarlo ya, ini Montecarlo ya, main anubiasnya ya, air glass. Ini sampai pening begini, luar biasa. Kita pakai CO2 ya? Ini tampak. Luar biasa, kuas rasanya nih ya. Lihat tumbuhan aquas camp-nya ini, sampai bening begini ya. Nah ini, ini ada pakai temperatur ya, pakai kipas ya. Wah, luar biasa ya. Nah ini, pening begini ya. Nah ini juga udang, udang, udang cherry-nya juga ada ya. Wah, komplit ya. Ini mantep nih. Mantep ya. Ini juga... Penaman dari Kalimantan ya, Kuba, Cuba juga ada nih. Gitu. Ini dengan apa? Agil, apa? Tio Aqua Plane. Hah? Aqua? Tio Aqua Plane. Tio 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 Aqua Plane ya. Abang ininya, keryawannya atau ownernya? Keryawannya. Oh, keryawannya. Mantep, mantep. Semua, semua nggak pakai ini? Enggak, ya. Enggak, semua nggak pakai-pakai CO2? CO2 enggak. Enggak. Kenapa sampai segera gini bagaimana ini dalam penataannya ini? Sering ganti air aja. Oh, sering ganti air. Sehari berapa kali? Tiga hari sekali. Oh, sehari itu tiga kali? Tiga hari sekali. Setengah aja. Oh, setengah saja ya. Ganti air setengah saja ya. Tiga hari sekali ya. Kalau tiap hari jelek? Enggak, nggak jelek. Pak bedanya enggak akan ngimbul. Oh. Oh, betul, betul, betul. Saya dari channel Dhani Ikan Hias ya. Ditahu udah dua tahun ya. Bergerak di konten Ikan Hias. Juga Wascap gitu ya. Cuman belum sempat, apa, belum sempat meng-explore Wascap atau Ikan Hias di Tegalaga. Karena proses saya di Sumedang begitu. Luar biasa. Ini kan perlu ada pembelajaran ya. Pembelajaran bagaimana untuk keeping ya. Rawatan tanamannya ini tanpa CO2. Semua padahal ini jenis ini apa namanya? Lotus. Lotus kan termasuk pencahayaan tinggi kan? Tanaman merah. Tanaman merah kan tinggi ya. Terus CO2 nggak perlu. Tapi kalau dengan penggantian sering? Sama lampu di dobel. Lampu di dobel? Iya. Oh, begitu. Pakai kipas juga? Kipas? Iya. Oke. Oh, ini pakai ini ya? Filter ya? Kalau pakai gelmung jelek? Kalau pakai gelmung jelek. Oh, jelek ya? Oh, jadi? Saluh. Tanaman juga kan udah mau oksigen. Oh. Kan air rater juga kan oksigen, Kak? Iya, oksigen. Kalau tanaman bagiannya kan CO2. Oh, CO2. Iya, iya. Iya, cowok. Nah, itu kalau CO2-nya didapat dari mana? Nah, kalau CO2 ini. Iya, kayaknya. Nah, sering gantinya air baratnya di sungai aslinya. Iya, 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 iya. Luar biasa. Nah, ini apa, selangnya ini kelihatannya dikecilin atau bagaimana? Ini, emang gitu. Oh, gitu ya? Udah terlalu lama ya? Wah, mantep ini. Seger. Seger ya, kuba juga. Nih, wah tanaman sampai gini nih. Ini harus ditambah kipas ya? Ya. Oke. Mantep. Sangat luar biasa nih. Lega-lega ini ya. Ini, begitu suburnya ya. Cuba juga itu sampai berbunga ya. Ini perawatan lumutnya bagaimana? Perawatan lumutnya di Bokcaik. Iya, dari Mos ya. Bokcaik, Mos, mas. Dikan daerah aja sih. Bukcaik teman. Oh, iya. Pake bubuk cair? Bukcaik. Bukcaik, ya. Anubias juga sama ya. Bukcaik. Apakah, kan percaian besar ya. Pasti ada lah ya. Ini yang namanya lumut ya. Lumut ada kalau perlebihan nyala lampu. Oh, lampunya ya. Terus, di versinya pakai manual atau pakai udang atau pakai keom? Bacang udang. Udang ya? Oh, ya cukup ya pakai udang. Oh, ini ya. Keom juga bisa. Keom-keom bisa ya. Iya. Ini ya. Mesinnya ada berapa ini? Sepajang ini. Tiga. Sepajang ini. Oh, tiga ya. Sepajangnya ada arusnya. Oh, ya ada yang ada yang kesini arusnya. Ada yang kesini ya. Yang penting bergoyang ya. Arus. Aduh. Tuh, kan goyangannya ada. Ini te. Jadi, istilah itu triknya itu itu. Biar hasilnya tumbuhnya itu maksimal ya. Ini palut. Ini pakai pengasapan enggak? Ini pakai pengasapan enggak? Enggak. Enggak. Biasa seininya sama cipratan ini ya? Iya. Betul betul-betul. Wah. Nah, biasa ya. Emang tempat juga mendukung ini. Enggak terlalu perangkat. Udang-udangan juga ada ya. Ini yang putih udang apa nih? Snowball. Oh, snowball. Ini sampai berlumut gini bagaimana ini? Bukan. Ini nih. Ya, itu pengalaman lampu kan. Oh, tapi emang seneng. Iya. Udang itu seneng kalau udah berlumut gini. Soalnya pengalaman di Pamsa itu begitu. Ini udang redbi ya? Ini udang redbi. Semua sudah terkondisi baik. Iya, lotus. Sekian perjalanan Abah di pasar ikan hias di depotnya Tio Aquascape. Jangan luar biasa Abah perjalanan ini dapat ilmu baru. ya, bagaimana memajangkan mendisplaykan tanaman Aquascape secara dagang atau secara bisnis. Hasilnya seperti ini ya. Tentu semua banyak pengorbanannya. Tapi pengorbanan itu kalau dengan ilmu ya, ilmu pengalaman hasilnya terbayar. Demikian. Tonton lagi Perjalanan Abah di Dhani Ikan Hias. Selamat menikmati.